Muhammad Samsi lahir di Dusun Srebet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang. Pada tahun 1960-an, Samsi memiliki peternakan sapi perah. Ia mengaku setiap hari mengirimkan berliter susu sapi kepada para pelanggannya. Tak hanya itu, Samsi mengaku ia adalah satu-satunya warga yang memiliki televisi saat itu yang bermerek nasional. Berdasarkan pengakuannya, setiap hari banyak warga desa yang berkumpul di rumahnya untuk melihat perkembangan berita peristiwa gerakan tanggal 30 September di Jakarta. Samsi adalah anggota dari Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Samsi mengungkapkan, saat dirinya dan warga desanya mendengar pernyataan dari militer, tumpas PKI sampai ke akar-akarnya, ia juga mendengar instruksi para ulama Nahdlatul Ulama juga untuk menumpas abis anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Samsi juga mengaku mengenal tokoh NU seperti Kiai Haji Amak Fadoli dan Kiai Haji Anas Mahfuz dan beberapa anggota lainnya. Ia menuturkan bahwa sering menjaga rapat-rapat yang dihadiri para Kiai NU. Saya kemudian ditunjuk sebagai ujung tombak dalam penumpasan orang-orang kafir ini. Ujar Samsi, Samsi mengingat kejadian yang ia alami saat melakukan tugasnya membunuh anggota dan simpatisan PKI. Samsi mengaku bahwa penumpasan orang-orang PKI dilakukannya hanya selama dua bulan, yaitu sekitar akhir tahun 1964 hingga awal 1966. Lokasi pembunuhan yang ia lakukan dipusatkan di daerah Pantai Selatan Lumajang, dekat Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh Lumajang. Selain itu, juga terdapat lokasi lainnya di pinggir sungai di Dusun Srebet, Desa Purwosono, Kecamatan Sumber Sukol Lumajang. Samsi menceritakan, kegiatan membunuh pertamanya merupakan perintah dari seorang tentara Angkatan Darat. Ia mengaku lupa namanya. Diakui oleh Samsi, seorang anggota tentara tersebut menyuruhnya untuk membunuh seorang anggota PKI yang ia tidak kenal. Habisi nyawa orang ini tanpa keluar darah dari badannya. Ungkap Samsi mengingat perkataan tentara kepadanya. Samsi sebelumnya tidak mengenal dan tidak tahu asal seorang anggota PKI yang ia akan bunuh. Namun diungkapkan oleh Samsi, tanpa berpikir panjang, ia mengambil sebuah rotan panjang yang telah disediakan. Samsi menuturkan memukul tengkuk orang tersebut berkali-kali hingga tewas. Setelah memastikan bahwa targetnya mati, Samsi menyeret jasadnya ke tepi laut agar terbawa arus. Diceritakan oleh Samsi, setelah membunuh target pertamanya, ia berturut-turut melakukan eksekusi terhadap orang-orang PKI lainnya. Ia mengaku tak mengingat berapa jumlah korban yang ia bunuh. Samsi mengungkapkan bahwa ia melihat orang-orang PKI diturunkan dari atas truk pada suatu malam. Setelah itu, ia bersama warga lainnya membantai orang-orang PKI tersebut. Setelah semuanya tewas, Samsi bersama lainnya menceburkan jasad korban ke laut dengan tujuan agar hilang di telan arus. Sebelum melakukan pembunuhan, Samsi menyatakan sering memulainya dengan ritual khusus. Samsi pernah canggung dan ragu saat akan membunuh seorang anggota PKI. Hal itu dialaminya saat akan mengeksekusi seorang anggota PKI yang melafaskan ayat-ayat Al-Quran. Samsi dan temannya kemudian ragu akan mengeksekusi orang tersebut. Namun demikian, Samsi meyakinkan temannya untuk tetap membunuh orang tersebut, karena anggota PKI tersebut hanya berpura-pura agar lolos tidak dibunuh. Saya habisi saja nyawanya, kata Samsi. Samsi pada akhirnya tetap membunuh orang tersebut. Aksi Samsi membuat teman-temannya canggung. Namun Samsi tetap yakin, karena merasa teringat oleh suatu kalimat yang ia yakini yang berbunyi, tidak sah sebagai muslim jika tak mau menumpas orang-orang PKI. Atau, haram hukumnya membunuh cicak jika belum membunuh orang-orang kafir ini. Ujar Samsi, Samsi menerangkan kisahnya membunuh orang-orang PKI dengan berbagai tipe yang beragam. Ada yang mudah, ada yang susah. Kata Samsi, Samsi menuturkan bahwa pernah ia dapatkan seorang saudagar kaya di daerah Lumajang yang dianggap sebagai anggota PKI. Waktu itu dia pulang dari luar kota. Saya harus mencegatnya di dekat jembatan sekitar desa Grobogan, Kecamatan, Kedung Jalang. Ungkap Samsi, Samsi menunggu hingga seorang tersebut lewat di depannya. Saat muncul, Samsi menuturkan ia langsung menebas lehernya hingga kepala dan badannya terpisah. Samsi kemudian membuang mayat orang tersebut ke bawah jembatan. Sesuatu terjadi saat Samsi membuang mayat tersebut. Samsi menuturkan bahwa terdengar suara orang tertawa. Dikisahkan oleh Samsi, bahwa ia melihat badan dan kepala orang PKI selepas ia tebas, bersatu kembali dan tertawa. Samsi kemudian menebas lagi kepalanya dan membuangnya secara terpisah. Pada akhirnya, diakui oleh Samsi, orang tersebut benar-benar mati. Saya tak menyesal melakukan semua itu, kata Samsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.